Sahabat-sahabat sekalian, ternyata lisan itu bisa jadi pintu surga dan juga pintu neraka. Betapa banyak orang yang berselisih karena lisan, bermusuhan karena lisan, saling mendengki karena lisan, saling membenci karena lisan, dan terhinakan karena sering diomongkan dan difitnah dengan lisan. Tapi boleh jadi, lisan itu bisa membuat orang berdamai, bisa membuat orang bersahabat, bisa membuat orang merasa dimuliakan, dihargai, itu karena lisan. Dan dengan lisan pula, kebaikan bisa tersebar, kedamaian bisa terwujud. Sahabat, mari kita jadikan lisan kita sebagai pintu kebaikan, pintu surga, pintu yang membuat kedamaian ini terjadi. Bicara yang benar dan baik, kalau tidak bisa bicara benar dan baik, maka diam itu lebih baik.